Tadi Bapak-Ibu melihat bagaimana sebuah kota itu mestinya ada danau kecil atau embung, itu akan selain memberikan estetika keindahan, juga akan menurunkan suhu di sebuah kota. Di sini nanti akan dibangun kurang lebih 60 danau kecil atau embung seperti ini, 60. Saya pun masih menawar ke Pak Menteri PU kalau bisa lipat dua kali lebih baik atau tiga kali lebih baik. Dan itu bisa kita lakukan, dan juga tidak mahal. APBD punya kemampuan, tapi memang harus direncanakan, harus didesain. Jangan seadanya, kalau ada airnya, dari sisi estetika, dari sisi keindahan semuanya, berikan ke arsitek landscape yang memiliki kemampuan untuk membangun ini. Juga di semua kota yang dekat dengan laut, saya titip saja, jangan sampai ada yang membelakangi laut. Laut itu harus kita jadikan halaman, bukan di belakang rumah. Banyak sekali di kita itu tempat-tempat indah, tapi malah ditaruh di belakang rumah, di belakang bangunan. Dan juga ke depan, nanti akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Di sini juga, sampai saat ini 100 persen sudah menggunakan energi hijau, 100 persen. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai, semua kendaraannya juga harus kendaraan listrik. Kemarin pagi saya cek di Ibu Kota Nusantara berapa air quality indeknya. Hanya 6, hanya 6, padahal kendaraannya belum listrik. Kalau kendaraannya listrik mungkin menjadi 0. Kemarin kita cek Singapura 53, maksimal itu 50, udara yang baik dan sehat maksimal itu hanya 50. Tapi kota-kota kita utamanya di Jawa sudah semuanya di atas 100. Ini yang harus juga dicermati oleh Bupati Wali Kota Gubernur. Dan untuk menangani itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Menteri Kesehatan menyampaikan pada saya, karena udara yang tidak baik, sehingga espa di Jabodetabek, itu menghabiskan hampir 10 triliun rupiah. uang yang tidak sedikit kita pakai untuk menangani kesehatan karena adanya penyakit pernafasan yang kita dapat dari polusi udara yang terjadi di sebuah kota. Terima kasih telah menonton!